Intro Halo pemirsa IDX Channel, Anda kembali bersama saya Prisa Sompodatu dalam spesial dialog yang kali ini akan berbincang dengan sejumlah toko dan para pengambil keputusan di negeri ini. Dan kira-kira kali ini saya akan berbincang dengan siapa? Tetap saksikan spesial dialog berikut ini. Ya pemirsa spesial dialog kali ini seperti background yang ada di belakang saya akan berbincang bersama dengan pucuk pimpinan dari Bursa Efek Indonesia atau BEI, Bapak Inarno Jayadi. Dan beliau sudah ada langsung bersama saya saat ini. Halo Bapak, apa kabar? Halo Prisa. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya di tengah. Saya tahu sibuk banget ya di awal tahun ini Bapak menyempatkan untuk kita berbincang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana si target-target dari bursa selanjutnya di tahun 2020. Tapi pertama-tama nih Pak, di awal tahun biasanya sebagai pemimpin dari Bursa Efek Indonesia ini kesibukannya lebih ke mana nih Pak fokusnya? Jadi gini Prisa, jadi kalau kita nih ada rutin ya, penutupan dan pembukaan. Itu selalu kita lakukan di akhir tahun, tahun ini 30 Desember 2019. Jadi kita ada penutupan. Biasanya penutupan atau pembukaan salah satu dihadiri oleh Presiden. Oke, pembukaan di 2 Januari ya Pak? 2 Januari kemarin. Nah Alhamdulillah Bapak Presiden bisa hadir tuh di sini. Nah selanjutnya apa lagi nih Pak yang kira-kira jadi fokus dari bursa di momen-momen awal tahun? Oh iya. Jadi tentunya, tentunya Pris, kita ini kan mempunyai target-target di 2020. Jadi kita di awal tahun pasti kita akan konsolidasi dengan karyawan, dengan seluruh stakeholder untuk bagaimana bisa melaksanakan inisiatif-inisiatif di 2020. Oke, nah kita flashback sedikit saya ya, di tahun 2019 yang cukup fenomenal adalah jumlah emiten yang IPO di Bursa Efek Indonesia. Ini ada sekitar 55 emiten begitu ya Pak. Kemudian ini adalah posisi pertama di Asia Tenggara untuk aktivitas penutupan. Di Asia, di Asia. Di Asia ya, kemudian 7 dunia. 7 dunia berdasarkan IY ya. Oke, 55 berarti total saat ini emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia 668. 68, wow. Iya, 668 sekarang. Oke, berarti 2019 sebenarnya bukan tahun yang cukup berat atau sebenarnya? Jadi gini, memang Alhamdulillah 2019 cukup berat iya, tetapi pencapaian kita Alhamdulillah cukup bagus ya. Kita targetnya 75 penambahan, apa namanya, efek baru ya, dan kita capai itu 76 secara total ya. Termasuk ETF ya? Iya, tadi kan Bursa juga mengatakan itu saham 55, sisanya itu adalah ETF, ada Dire, Dinfra, EBA gitu ya. Yang akhirnya secara total itu Alhamdulillah di atas target kita yang kemarin. Bukan hanya itu ya, itu dari sisi supply-nya, dari sisi demand-nya, dari SID-nya, itu kita juga naiknya cukup signifikan loh. Dibandingkan 2019, itu naik lebih dari 50 persen. Dibanding 2018? 2018, sorry. 2018 itu naik lebih dari 50 persen. Wow. Ya, jadi saat ini itu sudah mencapai Alhamdulillah secara total SID itu 2,5 juta. Naik 50 persen di tahun 2019 dari 2018. Ya. Itu sebenarnya kuncinya dari Pak Inarno apa sih? Karena kan gojang-gancing perang dagang, kemudian konflik geopolitik, banyaklah sentimen-sentimen yang ekonomi global juga cenderung. Macem-macem tuh, jadi macam-macem apa yang kita lakukan. Sebagaimana perusahaan tahu ya, kita ini punya kantor perwakilan ada sekitar 30. 30 ya. Saya rasa kita salah satu yang mungkin satu-satunya di bursa di dunia ini yang punya kantor perwakilan yang begitu banyaknya. Karena memang kita berbeda dengan Singapura, Alexia atau Malaysia. Kita kan negara kepulauan ya. Ada 12.000 pulau di kita. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita memiliki ada kantor-kantor perwakilan. Ada sekitar 30 ya. Begitu juga kita kerjasama dengan akademisi, dengan universitas. Kita ada sekitar 464 galeri investasi. Di mana kita itu mengadakan edukasi, sosialisasi, literasi. Macem-macem deh, kita banyak kegiatan lah. Nah, alhamdulillah, jadi apa namanya, retail kita juga meningkat. Wow, luar biasa ya, 2019 yang dinilai global cukup berat dan para pengusaha yang itu cukup berat. Ternyata buat bursa malah kinerjanya masih bisa melampaui target gitu ya. Nah, gimana memandang 2020? Apakah lebih optimis atau seperti apa? Nanti kita bahas lebih jauh ya. Oke, boleh. Kita boleh pindah nanti ke ruangan, Bapak. Ayo, kita ke ruangan, gimana? Oke, pemirsa jangan beranjut dari tempat Anda, kami akan segera kembali start right. Ya, Anda kembali pemirsa dalam Special Dialog IDX Channel. Kita membahas mengenai target-target pencapaian bursa efek Indonesia, khususnya di tahun 2020 ini. Masih bersama dengan Direktur Utama BEI, Bapak Inarno Jayadi. Pak Inarno, tadi kita flashback sedikit ke tahun 2019 pencapaian-pencapaian. Tapi tentunya ada tantangan ya di tahun 2019 yang mungkin bisa jadi ajuan juga di tahun 2020 ini. Tantangan paling berat di 2019 sebenarnya apa, Pak? Ya, sebetulnya kembali lagi, apa namanya external factor ya, dengan adanya Amerika, gonjang-ganjing, terakhir dengan Iran, segala macam itu pengaruhnya sangat banyak terhadap negara-negara lain. Jadi, ibaratnya kita ini kayak borderless lah, di sana ada apa-apa, gejolak pasti akan ada pengaruhnya terhadap kita. Nah, ini sangat sensitif terhadap RMTH atau rata-rata harian, transaksi harian ya. Kita memang, apa namanya, targetkan kan sekitar tahun ini 9,5T ya. Nah, ini ada kalanya dengan adanya gejolak, waktu bulan-bulan lalu sempat itu 6 atau 7T per hari. Target 9,5 triliun ini adalah? Itu secara keseluruhan. Di tahun 2020? 2020. 2020? Kalau di 2019 targetnya? 9,25. 9,25. Tapi, sejauh itu, Pak, yang tercapai berapa, Pak? Tercapai kemarin secara rata-rata masih di bawah 9,25, 9,1. Tetapi, maka itu, apa namanya, kenaikannya sekitar 7 persen lah. Jadi, tahun lalu, 2018 itu transaksi hariannya itu 8,5, 2019 sampai terakhir itu 9,1. Oke, meskipun sedikit tidak tercapai begitu ya, Pak Inarno, tetapi dibandingkan dengan beberapa bursa lain di negara lain, apakah tampaknya kita masih jauh lebih baik ya? Ini masih bagus, dan juga kemarin 2019, foreign juga masih inflow ya, masih jauh. Dan juga mungkin salah satu yang paling penting, Risa, bahwasannya kita itu, alhamdulillah, kita itu, apa namanya, dari sisi aktivitas perdagangan. Jangan lupa ya, aktivitas perdagangan kita itu cukup aktif sekali di 2019. Kita bisa lihat, bahwasannya, frekuensi hariannya, frekuensi hariannya itu naiknya cukup signifikan, ya. Frekuensi hariannya itu, kita di 2018 itu sekitar 350 ribu kali, jual-beli, jual-beli, jual-beli gitu ya. Di 2019 itu bisa mencapai 470 ribu. Itu menandakan tingkat kepercayaan investor masuk ke tinggi? Menandakan bahwasannya, likuiditasnya cukup baik, retail kita cukup kuat, ya. Dan juga, alhamdulillah, kita ini yang tertinggi di ASEAN lho, untuk frekuensi transaksinya, gitu lho. Kita di atas Thailand, padahal sebelum-sebelumnya Thailand itu di atas kita. Baik, dengan gejolak yang ada aja di pasar global, dan juga mungkin sedikit dari internal kita sendiri, Pak, kita masih mampu mencatatkan kinerja yang cukup baik, ya. Cukup oke, bagus lah, Pak. Berarti, targetnya di 2020 meningkat, dong, Pak? Untuk, nah, untuk 2020 kita cukup konservatif, ya. Kita memang targetnya meningkat, tetapi tidak terlalu banyak. Ya, karena kita melihat bahwasannya, external factor ini pengaruhnya juga masih besar, ya. Apa nih, Pak, yang paling menjadi perhatian dari external factor-nya? Ya, tentunya ya, Amerika dengan China, terus terakhir, Amerika dengan Iran, ini kan, ini juga lumayan hangat, nih, gitu ya. Nah, itu juga berpengaruh sekali pada, apa nambahnya, kepada kita. Election Amerika juga di tahun ini, ya, Pak, ya? Ya, gitu. Oke, jadi cukup signifikan, ya? Cukup signifikan, cukup signifikan, ya. Nah, kalau target dari transaksi harian di 2020 juga seperti apa, Pak? Jadi, se-2020 kita juga tidak men-targetkan terlalu bombastis, ya. Kita konservatif, kita lihat bahwa external factor ini pengaruhnya juga cukup lumayan terhadap kita, gitu. Jadi, kita targetkannya itu slightly lebih tinggi daripada 2019. 2019, 9,25, kita men-targetkannya 9,5. Insya Allah, mudah-mudahan bisa. Oke, amin, Pak. Amin. Kalau jumlah investor, SID? Kalau jumlah investor, kita itu targetkan naik ke tahun depan 200 ribu. 200 ribu? SID. SID. Kalau total investor kan bukan hanya SID, ya, Pak, ya, tetapi secara keseluruhan... Secara keseluruhan, SID kita ada 2,5. 2,5 juta? 5 juta, ya. Itu terdiri dari 40% itu saham, 60% itu reksadana atau MI, ya, pemegang SID untuk reksadana. Oke. Nah, kira-kira apa upaya dari Bursa Efek Indonesia untuk mencapai target-target di tahun 2020 dengan masih banyaknya ketidakpastian yang tentunya akan dihadapi, khususnya dari eksternal, nih, Pak? Oke. Upaya-upaya kita pastinya nggak bisa kita berjalan sendiri, ya, kan? Jadi, kita juga bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan OJK, dengan perusahaan tercatat, dengan asosiasi, itu bareng-bareng, apa namanya... Bersinergi? Bersinergi untuk mencapai strategis, apa, inisiatif-inisiatif strategis yang akan kita capai di 2020. Oke. Ada tidak, sih, Pak, tanggapan-tanggapan dari calon-calon emiten yang akan IPO, begitu, ya? Mungkin semacam kekhawatiran yang bisa juga disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia kepada pemirsa di rumah yang bisa sedikit memberikan rasa optimisme juga, gitu, menular, gitu? Oh, gitu, ya. Jadi, memang kita itu bersama-sama OJK, itu secara rutin ke kota-kota besar. Itu membuat atau melaksanakan sosialisasi, ya. Kita pernah melakukan di Medan, kita pernah melakukan di Surabaya, kita di Makassar, dan lain-lain, ya. Kita tentunya mengundang calon-calon investor dari, apa namanya, dari daerah-daerah, dan kita yakinkan kepada mereka bahwasannya, jangan tunggu besar dulu. Itu, kita mesti masuk ke pasar modal dan menjadi besar. Jangan nunggu kita siap dulu. Pokoknya kita sekarang ini harus sudah siap dan besar bersama pasar modal. Jadi, apa yang mesti ditunggu? Jangan tunggu lama-lama, gitu. Ayo kita bareng-bareng. Ini adalah timing yang tepat untuk go public. Oh, oke. Timing yang tepat untuk go public. Tunggu apa lagi? Ini, ya. Jangan nunggu besar dulu, pokoknya, kan? Dan nggak susah, ya, Pak, ya? Nggak, nggak susah, gitu. Penting, ya, kita, apa namanya, governance, kita tegakkan, segala macam, ya. Dan, apa namanya, saya rasa, bisa lah, pokoknya, gitu. Oke, kita bahas selanjutnya nanti di segmen berikutnya, Pak Inarno. Kita jeda terlebih dahulu, ya. Ini semakin menarik. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Pastikan Anda masih menyaksikan spesial dialog bersama dengan Bursa Efek Indonesia. Terima kasih, Pak Mirsana. Masih menyaksikan spesial dialog bersama dengan Bursa Efek Indonesia. Dan tanggung-tanggung ini saya berbincang bersama dengan Direktur Utamanya, Pak Inarno. Pak, 2020 tentunya kan tantangan cukup banyak, tetapi kita harus tetap optimis, begitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai rencana-rencana sejumlah emiten yang akan IPO di Bursa Efek Indonesia. Ada bucoran nggak sih, Pak? Kira-kira yang masuk pipeline udah berapa sih, Pak? Yang masuk pipeline saat ini, itu bergerak terus, ya. Jadi, saat ini itu yang ada 27. 27, ya. Tapi targetnya tadi termasuk ETF, ya. Termasuk ETF, setelah macam itu, ya. 79. Nah, ada nggak inovasi lainnya dari Bursa Efek Indonesia untuk terus mempermudah penggalangan dana dari perusahaan-perusahaan melalui IPO di Bursa Efek Indonesia, Pak. Ya, tentunya kita, ya kembali lagi ya, perusahaan, bahwasannya kita akan terus bekerjasama dengan pemerintah, dengan OJK, dengan asosiasi-asosiasi untuk melancarkan inisiatif-inisiatif ini supaya lebih lancar. Tentunya salah satunya misalnya penyederhanaan di registrasi untuk calon-calon emiten. Itu sangat efektif, ya, Pak? Itu selama ini kan kita selalu pakai hard copy, segala macam. Nah, kita menciptakan bersama-sama dengan OJK, kita ada e-registration, ya. Di mana di situ untuk calon-calon emiten itu secara elektronik bisa menjampaikan dalam e-registration. Oke. Yang nantinya akan terhubung langsung ke IDX dan juga ke OJK. Jadi dia nggak dua kali-dua kali. Kalau yang sebelumnya kan ke IDX juga, habis itu ke OJK juga. Nah, dengan adanya e-registration itu nanti bisa lebih simple, sederhana, dan lebih cepat. Lalu yang kedua juga kita sedang menyiapkan untuk e-IPO atau electronic book building-nya, atau kita sebut e-IPO. Di mana untuk primary market, untuk perusahaan-perusahaan yang mobile public itu nanti dalam distribusi atau alokasinya, penentuan harganya itu lebih transparan. Itu melalui platform e-IPO tersebut. Itu rencananya akan terrealisasi di 2020 ini, Pak? 2020, kuartal 1 kalau nggak salah, kuartal 1 kita targetkan, ya. Jadi nanti bayangkan ya, kalau selama ini orang mau, apa namanya, mau memesan saham, ya. Orang mau memesan saham harus ke kota-kota besar, harus ke mana? Ke anggota bursa-anggota bursa, harus datang ke kota besar. Nah, nanti dengan adanya e-IPO, itu sangat mudah sekali. Plosok-plosok bisa melalui, apa namanya, elektronik, bisa pesan. Oke. Jadi, tunggu apa lagi untuk menyebut e-IPO ini, kan? Ini sudah lagi mengakses saham-saham perusahaan-perusahaan yang tercatat di perusahaan Indonesia. Betul. Langsung buka SID, ya, Pak, ya? Iya, iya. Tentunya kalau untuk e-IPO, itu memang harus orang yang sudah memiliki SID. Jadi sebelum memakai e-IPO, ya harus mendaftarkan dulu SID-nya. Baik. Banyak hal yang telah di inovasi dilakukan oleh Bursa Indonesia untuk menambah cakupan dari pasar modal di seluruh Indonesia. Jangan re-investasi, kemudian banyak seminar-seminar, dan juga kemudahan-kemudahan untuk pembukaan rekening SID, begitu ya, online, gitu, Pak, ya. Nah, kalau di tahun 2020 ini, apa yang menurut Pak Inarno harus ditingkatkan agar jumlah investor di pasar modal kita semakin meningkat pesan? Saya rasa strategi, apa namanya, yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan OJK, bersama-sama dengan stakeholder, itu terus kita lakukan ya. Sosialisasi kan kita rutin ke daerah-daerah dengan OJK, dengan ambota Bursa, dan lainnya ya. Terus lagi pula juga, jangan lupa, kita juga punya kantor perwakilan yang ada di seluruh provinsi. Itu sebagai update saja ya, Pris, ya. Bahwasannya kantor-kantor perwakilan itu melakukan ada aktivitas, selalu aktivitas, selama satu tahun itu lebih dari 3.000 aktivitas. Di seluruh KPKP, di seluruh galeri investasi, itu luar biasa banyaknya, termasuk di dalamnya melakukan sekolah pasar modal, melakukan apa namanya, sosialisasi, literasi, dan segala macam. Aktivitasnya banyak sekali. Katanya generasi milenial yang berinvestasi di pasar modal juga mengalami peningkatan, Pak. Oh, banget, banget. Sekarang, sekarang gini Prisa, kalau 30-an sampai 40 ya, kita ambil 40 ini data dari KSEI ya, 40 kebawah itu mayoritas. Mayoritas? 69 persen kepemilikan SID ya, di apa namanya, di saham, itu oleh kaum milenial 40 tahun kebawah itu ada 69 persen. 69 persen, ya. Jadi, artinya bahwasannya kaum milenial semakin banyak orang yang involved di saham. Nanti, dengan ada yang dikerja sama universitas, dengan ada yang dikerja sama universitas, sangat efektif. Pasti, sangat efektif. Kita ada sekitar 464 ya, 460 galeri investasi, di mana saya rasa 380-390-nya di dalam universitas. Kok nggak ada atasan lagi ya, Pak, ya, bahwa nggak terjangka oleh pasar modal? Oh, nggak, nggak. Alhamdulillah. Dan lagi pula, kalau kita lihat di galeri investasi itu, pengurus-pengurusnya itu ya, mahasiswa-mahasiswa yang masih, apa namanya, masih-masih sangat-sangat mudah sekali. Umur-umurnya ya, sekitar 30-an lah, gitu ya. Apalagi para investasi di pasar modal sekarang sudah lebih terjangkau ya, Pak. Sangat, iya, affordable ya. 100 ribu? Bisa. Bisa, raksa punya? Rekening. Rekening soal, ya, SID. Memiliki sebuah perusahaan yang terjadi di pasar efektif ini. Iya, iya, betul. Pak, tidak bisa dipungkiri, di 2019 kan juga banyak, ada aja ya, oknum-oknum yang membuat mungkin tingkat kepercayaan masyarakat agak khawatir, lah, atau sepertinya. Gimana sih Bapak menanggapi hal-hal tersebut, ada kekhawatiran juga tidak itu? Rasanya enggak lah, kita bahwasannya sebagai regulator itu kan adalah salah satu tugas utama kita ya, untuk menyediakan pasar yang transparan, wajar, dan efisien. Itu tugas kita kok, ada yang kira-kira bengkok, ya kita harus luluskan, gitu ya. Itu biasa-biasa saja, gitu. Jadi memang itu tugas kita, tugasnya SRO, tugasnya OJK, ya, gitu. Tapi, Bapak yakin ya, itu akan memiliki masyarakat jadi takut? Jadi takut atau enggak, 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 sama sekali enggak, sama sekali enggak. Justru itu yang harus terus-menerus kita tegakkan, ya. Jadi, di samping pendalaman pasar, supply dan demand kita naikkan, ya, paling penting adalah perlindungan investor, perlindungan terhadap konsumen, perlindungan terhadap investor. Itu yang paling penting. Edukasi juga sangat diperlukan, ya? Edukasi pasti, ya. Dengan edukasi kan, orang lebih bisa menghindari yang bahaya-bahaya. Ini kan kita masih awal tahun 2020, Pak, singkat saja. Apa pesan-pesan Bapak untuk pemirsa di rumah? Untuk pemirsa di rumah, ya, saya pikir bahwasannya, marilah kita sama-sama, apa namanya, investasi untuk masa depan cucu-cucu kita. Ya, kita cari, apa namanya, kalau memang sekiranya kita itu belum mengerti mengenai saham, kita bisa melalui, kita misalnya salah satunya yang saat ini sedang marak, itu adalah ETF. Misalnya gitu, ya, lebih banyak kepada, apa, passive investment, ya. Yang underlying-nya terhadap indeks-indeks. Jadi kita juga di 2020 itu menciplakan berbagai indeks-indeks. Paling nggak, kita minimal, kita targetkan ada dua indeks, ya. Tahun lalu kan kita ada yang baru, ada indeks growth 30 dan value 30, ya. Ini adalah merupakan, apa namanya, basis atau underlying terhadap timbulnya ETF-ETF. Nah, bagi investor di rumah yang nggak sempat harian mantau saham dan mungkin edukan, ya, udah masukin aja, ETF aja sebagai acuan. Begitu nanti Indonesia makin maju, makin itu indeksnya makin baik, dengan sendirinya investasi kita juga akan semakin baik. Baik, kapan lagi waktu yang tepat untuk berinvestasi di pasar muda? Tentunya sekarang, ya. Sekarang, jangan nunggu-nunggu lagi. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih banyak Pak Inarno atas sharing dan juga waktunya. Sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih, terima kasih, Mari. Ya, Mumin, sedemikian special dialog bersama dengan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya Prisa Sompodatu, pamit undur diri, sukses selalu untuk investasi Anda. Dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.